Halo Sobat Lotus Pro Edu, setelah di video sebelumnya kita belajar tentang shape tool, kali ini kita akan belajar mengenal tools untuk mengubah bentuk objek yang lainnya. Jika shape tool mengubah bentuk objek dengan cara mengubah bentuk kurva atau garis pembentuk objek itu secara manual, tools-tools yang akan kita pelajari berikut ini berdampak secara area, juga memberikan efek-efek unik yang berbeda pada objek. Pertama, kita akan mengenal Rogen dan Smooth. Kita bisa mengakses tools Rogen. Lalu jika teman-teman perhatikan, sementara ini ukuran nips kita masih berukuran 1 mm. Kita bisa mengubah ukuran nips dengan mengubah nilai yang ada pada isian di atas ini. Misalkan saya masukkan 30 mm, maka tampak pada layar ukuran nips kita sudah berubah. Kemudian, efek Rogen akan saya terapkan pada objek berikut ini. Klik objeknya, lalu klik dan drag sepanjang sisi atas objek. Maka, objek yang tadinya Smooth telah berubah menjadi Rogen. Tool selanjutnya merupakan kebalikan dari Rogen, yaitu tool Smooth. Kita bisa akses dengan klik tahan lama di sini, kemudian kita pilih Smooth. Untuk mengubah ukuran nips, selain dengan memasukkan langsung nilai pada isian di atas ini, kita juga bisa melakukannya dengan menekan shift pada keyboard, kemudian klik dan drag mouse kita sampai ukuran mouse sebesar yang kita inginkan. Kita klik objek yang ingin kita ubah bentuknya, lalu kita klik dan drag sepanjang sisi yang ingin kita ubah bentuknya. Bisa kalian perhatikan, sisi-sisi yang tadinya tajam sekarang sudah berubah menjadi Smooth. Selanjutnya, kita akan mengenal Shape Effect, Smear, Attract, and Rapple. Untuk mengubah bentuk objek yang rumit seperti gambar berikut ini, dengan menggunakan Shape Tool, sangatlah tidak praktis. Tapi jangan khawatir, kita bisa melakukannya dengan Smear, Attract, dan Rapple. Misalnya, dengan Smear kita bisa mengubah bentuk mata dari tengkorak ini. Tool selanjutnya adalah Attract dan Rapple. Tool Attract akan menarik titik-titik kurva menuju ke tengah kursor kita, sehingga jika kita terapkan pada mata ini, maka matanya akan mengecil. Sebaliknya, Tool Rapple akan mendorong titik-titik kurva pembentuk objek keluar atau menjauhi kursor kita, sehingga dampaknya akan memperbesar ukuran mata dari tengkorak ini. Tool selanjutnya adalah Twirl. Jika kita terapkan pada bagian ini, bisa kalian perhatikan, akan terbentuk objek. Atau bisa kita ubah juga, arah putarnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share di sosial media kalian. Terima kasih.